Orang lain, cerita itu begini, ada seekor kerah di atas pohon kelak, lalu di dekat kerah itu berdiskusi tiga makhluk. Makhluk yang pertama itu adalah angin daruan, makhluk yang kedua itu angin puting beliwut, makhluk yang ketiga itu angin sepuluh-sepuluh. Jika jenis angin ini berdiskusi, siapa yang akan menjatuhkan kerah itu dari atas kelak, lalu angin telepon mengatakan bahwa saya ketahuan, satu menit jatuh, lalu silahkan angin telepon dulu. Begitu angin telah mentiup yang cukup kencang, kerah penuh kelaku makhluk kuat, dan sesudah tiga berdiskusi kerah di dekat. Karena semakin ditiup keras, dia juga penuh makhluk kuat. Lalu kami tidak berhasil, lalu angin putih beliwut, kata kalau begitu sekarang saya, saya akan ditiup sampai cabut kelapa itu. Dan begitu dia bertiup sambil putar kelapa itu, kerah itu bertakut dan masukkan kepalanya di bawah kelapa, dan sesudah lima menit kerah itu juga diledak. Angin putih beliwut, itu tidak berhasil. Lalu datang angin sepuluh-sepuluh. Dia diomong, kalau angin putih beliwut, sepuluh-sepuluh itu masa kerah menjatuh. Lalu angin sepuluh-sepuluh mulai bertidak. Dia tiriup pelang-pelang, kerah itu mata pelang-pelang. Lalu karena begitu sepuluhnya dia rasa, ini nunggu pokokan di atas pokok kelapa itu, dia nyenang, tertiru dan jatuh. Itu sampai di situ ceritanya. Terima kasih atas buah pelatihah. Saya minta terima kasih atas peratihah. Mari kita memahami cerita itu masing-masing menurut pemahaman kita dalam kaitannya dengan tugas kita berhadapan dengan berbagai persoalan keagamaan yang ada di Republik. Terima kasih banyak atas perhatian dan mohon maaf apabila ada apa-apa yang kurang berkenan. Dan dengan kemohon pekat dan penyertaan Allah Tuhan yang Pahkuasa, Bapak Putra dan Bapak Kudus, pertemuan rapat kerja kita ini, saya nyatakan dimukasai cara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.